Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih atas setiap awatan Kasihmu yang boleh kami rasakan pada malam ini Satinia Bapak Kami ingin duduk diam Ajar kami seperti Maria Dan duduk diam mendengarkan setiap firman Saat ini ya Bapak Kami mengucap syukur Bila boleh kau hadirkan saat ini Hambamu, kau Alex Dengan tengahkan Kami percaya Bapak bukan karena suatu kebetulan Engkau telah memanggil kau Alex Bila kami percaya kau sendiri yang telah memanggil dia Engkau sendiri yang telah mengutus dia ya Bapak Bila saat ini kau boleh urapi kau Alex Dari ujung kepala hingga ujung kakinya ya Bapak Bila sungguh kau berkati setiap lidah bibirnya Bila sungguh ketika dia menguatakan Setiap firmanmu bukan dari dia sendiri Tapi sungguh kau sendiri yang berkata-kata ya Bapak Mulai kau Alex Terima kasih Tuhan Yesus Kami serahkan Pede pada malam ini Sampai nanti akhirnya ke dalam tanganmu Kau boleh terus beracara ya Bapak Dua ini kami sampaikan Melalui penantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan bertata Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak Putra Adhano Kudus Silahkan Kau Alex Orang saya jelas terdengar gak? Oke Mantap Shalom Mana tadi gue pikir ada Mempelai bijak Mas Sutri, Beni dan istri Ben ganti nang Ben Mempelai bijak Oke shalom teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan Udah lama banget Terakhir Kualek di PDU Offline dulu ya Masih offline ya terakhir ya Ya kan Terakhir masih offline Sekarang Kita harus ketemu online Gak apa-apa Div Oke Sekarang Sehat-sehat semua Yang sehat Kasih jempolnya buat Tuhan Jangan buat kualek Oke Terus Apalagi ya Ya pada intinya Saya happy Ada bersama dengan teman-teman Saat ini Ya Sebentar Aku Bakal share screen ya Teman-teman ya Saya berapa lama nih Waktunya boleh berapa menit Sampai jam 9 kok Sejam Udah lama banget Gak sekalian sampai besok Jangan kok Gak sekalian sampai besok Sudah belum kelihatan ya Oke Saya share screen sebentar Sudah kelihatan Udah Sudah Aku sedikit interaktif ya Nanti sama teman-teman ya Biar saya gak ngomong sendirian Oke Temanya Imperfect Kayak film Keren kan Kita ngopi dulu ya Teman-teman Kita ngopi Gue waktu bikin ini Tiba-tiba Dapet Desainnya Yang PowerPoint Yang ngedesain Keluarnya kopi Kita ngopi dulu ya Imperfect Siapakah aku ini Saya dapet tema seperti itu Bingung gue sebenarnya Ternyata Mengomongin self image Ternyata ya Apa Elva ya Yang hubungin saya ya Ternyata Sebenarnya kita mau ngomongin Siapakah aku ini Saya mau tanya dulu Sama Elva Kamu di depan saya Elva Kalau ditanya Siapakah aku ini Elva Maksudnya kamu ya Bukan Kualek ya Aku adalah Elva Oh ya tau Gue tau Saya tau Maksudnya Kalau kamu tanya Siapakah aku ini Tuhan Tuh ada lagunya tuh Siapakah aku ini Di mata Tuhan Kesayangan Tuhan Oke Kesayangan Tuhan Ada juga bilang Siapakah aku ini Aku orang yang tidak sempurna Di hadapan Allah Seperti judulnya nih Imperfect gitu ya Ada yang bilang Saya orang yang minder Siapakah saya orang yang sombong Ada lagi bilang Saya orang yang butuh Dihargai orang Ada banyak sekali Kalau kita melihat Siapakah aku ini Tuhan Dan hari ini Karena tema yang di Dikasih sama Yud Ngomongin soal Siap image ya Gambaran diri kita Seperti apa gitu ya Nah sebelum masuk Kedalam materi Kualek mau Kenalan dulu Mungkin ada yang Belum kenalan Kalau Kualeknya sih Sudah kenalan Cuman kalau Istri sama anak-anak saya Belum kenalan ya Teman-teman Oke Ada yang bilang Kualek Lu hoki Istri lu cantik Lu jelek Istri lu Hoki Anugerah Dapet Dapet lu Eh sorry Lu dapet Istri lu anugerah Gitu ya Istri lu dapet lu Musibah Katanya gitu Ini keluarga kecil saya Teman-teman Anak saya yang paling besar Istri satu Anaknya tiga Teman-teman Gak boleh terbalik Ya Ben ya Gak boleh terbalik Ben Istri satu Anaknya tiga Gak boleh Istri tiga Anak satu Gak boleh ya Jadi ini istri saya Dan ketiga anak saya Semuanya cowok Kalau Ben ini Semuanya cewek Saya tiga-tiganya cowok Semua anak saya Belakangnya namanya I.L Anak saya yang pertama Namanya Othniel Othniel itu yang paling besar Yang paling kanan Anak saya yang nomor dua Ethaniel Yang sebelah kiri Namanya Ethaniel Kilian Dipanggil Ian Anak saya yang nomor tiga Si Bontot Udah umur empat tahun Yang pertama sepuluh tahun Yang kedua enam tahun Yang ketiga empat tahun Namanya Nathaniel Kevin Jadi anak saya semua Belakangnya I.L Semua Oke ini sedikit Perkenalan Teman-teman Yang dikasih Tuhan Tadi Apa si Elva Itu bilang Bahwa gak apa Siapakah aku ini Semua berbicara Mengenai aku ini Anak sayangan Tuhan Aku ini tidak berharga Di hadapan Tuhan Dan sebagainya Saya Mencoba Untuk Share kepada teman-teman Pakai gambar Siapakah aku ini Tapi sisi yang positif Nangkep ya Elva ya Siapakah gue Itu dari sisi yang positif Apa Ini Segambar dan serupa Dengan Allah Bener gak Kita ini biji mata Allah Bener gak Jadi Kalau dibilang siapa gue Siapa saya Itu adalah Kita diciptakan Segambar dan serupa Dengan Allah Bener ya Pak Bener Natalia ya Jadi kalau Tuhannya ganteng Kita ganteng Kalau Tuhannya cantik Kita cantik Dan satu lagi Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Jangan di korus ya Jangan di korus Bener pasti ngakak tuh Bener pasti ketawa tuh Jadi kita ini Segambar dan serupa Dengan Allah Satu lagi Kita ini biji matanya Allah Kalau kita bilang Kita biji matanya Allah Berarti Kita tuh sungguh berharga Di hadapan Allah Kalau dibilang Siapakah aku ini Kita semua Di tempat ini Adalah Anak-anak kesayangan Allah Nah ini Apa sih Siapakah Akunya yang positif Bener Nah tapi Ada strategi iblis loh Apa ya Supaya kita jatuh dalam dosa Bener ya Strategi iblisnya tuh Who am I nya Yang negatif Who am I yang negatif Siapakah akunya Yang negatif tuh Ini Apa tuh Perasaan gak layak Minder Sombong Dan sebagainya Nangkep ya teman-teman ya Sebenernya Mindsetnya Dirubah dulu Teman-teman Bahwa Kita harus berbalik Ke paling positif lagi Dan Oh Alex cuma mau bilang Begini Siapakah aku ini Yang negatif Ini Itu sama aja Dengan ini Apa Baca Natalia yang kencang Bad self image Bener gak Ya Jadi Kalau kita bilang Siapakah aku ini Dari sisi yang negatif Itu sama aja Ada gambaran yang buruk Dalam diri kita Nangkep ya Jadi Hari ini Kualek akan berbicara Mengenai Hal ini Jadi saya buka Dengan gambar ini Supaya teman-teman Oh Kualek mau ngomongin apa Dan ujung-ujungnya Nanti Gimana kita Bisa Apa ya Bisa mengakhiri Bukan mengakhiri Menyudahi Bad self image itu Supaya Bisa menjadi Yang positif lagi Segambar dan serupa Dengan Allah Dengan cara apa Oke Oke Ini dulu Tadi kan dari gambar Jelas Sekarang saya buka Dengan rencana Allah dulu Ini pasti teman-teman Tahu Waktu SADR Di sesi penggahuruan Bahwa Allah mengasih kita Dan menginginkan kita Hidup bahagia Tadi yang Kualek bilang Who am I Yang positif Allah Menciptakan manusia Segambar dan serupa Dengan Allah Bener ya Di kejadian 1.27 Teman-teman pasti Hafat ayatnya Dan poin yang kedua Teman-teman Ini adalah Gambar Allah dulu ya Padahal mulanya tuh Manusia dijiptakan Segambar dengan Allah Bener Tapi kemudian Manusia jatuh dalam dosa Gara-gara siapa Mau nyari Adam dan Hawa Kena tali Apa Adam dan Hawa Apa ulernya Yang disalahin Enggak Saya ngomong-ngomong Salah-salah Cuma mau bilang Bahwa manusia jatuh dalam dosa Nah Terus Kalau kita melihat diri kita Apakah yang kita lihat Apakah kita bisa melihat Gambaran Allah dalam diri kita Jadi yang dibilang kita ini Segambaran serupa dengan Allah Kita bisa lihat apa enggak Atau yang kita bisa lihat Adalah apa Kebalikannya Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Kenapa sih kita tuh Apa ya Karena manusia diciptakan segambar Dan serupa dengan Allah Maka Yang saya garis tebalin tuh Suatu kebutuhan pokok nih teman-teman Dia tuh teman-teman Kita semua manusia itu Butuh dihargai dan penerimaan Bener gak Sekarang gue mau tanya deh Sama Elva Sama Natali Kalau kamu dihargai orang lain Seneng gak Seneng Happy gak Kalau kamu diterima Seneng gak Happy gak Pasti seneng Tapi kalau kita ditolak Maka ada bad self image disitu Bener gak Ketika kita ditolak Langsung berpikir Jangan-jangan gue jelek Jangan-jangan gue jutek Bener gak Nah Logikanya begitu ya teman-teman Karena manusia dititakan Gambar dan serupa dengan Allah Ada kebutuhan pokok Kebutuhan pokoknya tuh Dihargai dan penerimaan Ya Begitu besarnya nih Gitu ya Kebutuhan itu maka Kadang-kadang tuh lebih besar Daripada kebutuhan kita makan Ya Dan menurut penelitian bahwa Sebagian penderita Orang sakit jiwa Disebabkan tidak terpenuhnya Kebutuhan akan Rasa berharga Pengakuan Dan penerimaan Garis bawahi teman-teman Yang kolek akan ngomong Seperti apa nih Pasti teman-teman mulai Tuhan mau ngomong apa Tapi Teman-teman nangkep ya Oke Sekarang selanjutnya Ini Ya Saya gak bahas ini terlalu dalam Saya cuma mau bilang bahwa Saking cintanya Tuhan sama kita Saking Tuhan ingin mengubah Self image kita Bad self image itu Ya Gambaran yang buruk dalam diri kita Itu Tuhan sampai begini loh Supaya apa Kan tadi saya bilang bahwa Gambaran diri kita yang salah itu Dari-dari dosa Nah Tuhan tuh pengen Memulihkan dosa itu Sama manusia Sampai apa Sampai dia Mengutus Oke Ini kan Dosa dulu Saya mau bilang ini Hubungan manusia terputus oleh alat Di Roma 3 2-3 Sama Roma 6 2-3 Nah Saking cintanya Tuhan sama kita Ya Ini ini Saya kebalik slide ya Jadi Saking cintanya Tuhan sama kita Sampai dia pengen Balikin lagi Nangkep gak Natalia Dia pengen balikin tadi Hubungan manusia Yang terputus sama dosa Dengan ini Kebayang gak Kita tuh sungguh berharga Di mata Allah Sampai Tuhan pengen Memulihkan hubungan Tuhan Dengan manusia Dia mengutus Anaknya Di Yohanes 3 Ayat 12 Nangkep ya teman-teman ya Alurnya Teman-teman nangkep gak Saya kebalik nih tadi Ini Yang tadi aku bilang Ayatnya di ulangan 32 ayat 10 Didapatinya Di suatu negeri Di Padanggurun Di tengah ketanusan Dan auman Padanggurun Di kelilingnya dia Dan diawasi Dijaganya sebagai Biji matanya Kita ini biji matanya Tuhan Ya Satu lagi Daud Ya dia merasa Dihargai banget Sama Tuhan Sampai dia bilang Siapakah aku ini Tuhan Allah Dan siapakah Keluargaku Sehingga engkau Membawaku sampai Sedemikian Jadi Daud itu merasa Bahwa Tuhan tuh Sayang banget Sama dia Sampai Tuhan bilang Siapakah aku ini Tuhan Sampai apa Dan siapakah Keluargaku Sehingga Bawa aku Sampai sedemikian Nangkep ya Padahal itu Daud lagi puncak Kejayaan Jadi seorang Pajik Nah teman-teman Yang dikasih oleh Tuhan Saya cuma mau bilang Seperti ini Ketika kita Apa ya Ketika kita Sudah Hubungan manusia Dengan Tuhan Kasarnya kita Banyak dosanya Itu semua adalah Strategi iblis Tadi yang saya bilang Strategi iblis Supaya kita Yang dibilang tadi Self image Yang bagus Seperti segambar Yang serupa Dengan Allah Strategi iblis Itu berubah Menjadi Bad image Bad self image Menjadi Gambaran diri Yang jelek Gambaran diri Yang negatif Selalu berpikir Gue jelek Apalagi Gue minder Gue sombong Apalagi Pokoknya yang jelek-jelek Itu semua strategi iblis Teman-teman Jadi Tau gak Tadi saya bilang Kebutuhan manusia Pengen diapain Pengen dihargai Sama di apa Tadi Kalau ada ingatan tali Kebutuhan manusia Pengen dihargai Pengen diapain Diterima Bener ya Iblis tahu itu Ngerti gak Dan ketika iblis tahu itu Nah Dia pakai sebaliknya Gimana nih caranya Supaya manusia Gak merasa dihargai Nangkep gak ya Nah terus Nah iblis itu Memasukkan Memasukkan pikiran Kedalam manusia Yang kemudian Memasukkan dusta Memasukkan kebohongan Kedalam pikiran manusia Yang kemudian Menjadi kepercayaan Yang terima oleh manusia itu Nangkep gak Jadi Tadi Di awal saya bilang Bahwa manusia itu Butuh dihargai Butuh diterima Iblis tahu Nah dia pakai cara tuh Gara-gara manusia Kebutuhannya itu penting Dia masukin dusta Dusta Kebohongan Kebohongan Dalam pikiran manusia Yang kemudian Menjadi kepercayaan Yang diberikan oleh manusia Contoh Natalia Kamu Sorry ya Bercanda ya Kamu jutek Langsung kamu mikirnya gimana Ah bener ya Gue jutek ya Jessica Kamu sedikit gemuk Sorry ya Jessica Bercanda ya Contoh nih Kamu sedikit gemuk Atau kamu sombong Langsung mikir gak Jess Langsung mikir gak Langsung Langsung Bener ya Gue Gue jutek Bener ya Gue sombong Nah Itu sebenarnya Iblis tuh pakai Cara-cara seperti itu Teman-teman Oke Padahal Kalau ditanya Siapakah aku ini Aku ini adalah Orang yang cantik Bener ya sih Kak Siapakah aku ini Siapakah aku ini adalah Aku orang yang Disayang sama Tuhan Aku ini adalah Orang yang Pilihan Allah Bukan orang yang jelek Tidak ada manusia yang jelek Oke Nah teman-teman Iblis itu Iblis tuh memasukkan Cara-cara Seperti itu Koalek akan coba Materi self image Yang cukup berat Saya coba Pakai bahasa yang Paling mudah Bener ya teman-teman Oke lanjut Ini akibat Gambaran diri yang buruk Apa aja nih Nah ini mulai nih Minder Sesuai dengan temanya Hari ini Minder dan sombong Bener Minder penolakan diri Apalagi Gak aman Insecure Mengejar prestasi Wah Orang kalau mengejar prestasi Biasa orang-orang yang Professionis Prestasinya adalah Gue harus dapat Pasangan hidup yang cantik Iya ya Natalia ya Jessica ya Gue harus dapat Pasangan hidup yang ganteng Itu prestasi katanya Terus apalagi Berusaha menyenangkan Setiap orang Apalagi Ini kesempian Nah saya coba bahas Satu-satu Kesombongan itu Ada dimana nanti Ada kesombongan Ketika kita mengejar prestasi Koalek mau buka Dengan minder dulu Ciri-ciri orang minder Apa Natali? Ini ciri-ciri orang Yang minder ya Apa kira-kira Ciri-ciri orang yang minder? Nih Nih Orang yang minder itu Tidak apa? Gak bisa menerima diri sendiri Bener gak? Eh orang yang minder itu Gak bisa Dia merasa tidak berharga Terus dia tidak bisa menerima diri sendiri Oke lanjut Tanda-tandanya adalah Tertutup orangnya Gak bisa bergaul Karena perasaan dirinya Kurang daripada yang lain Oke Perasaan tidak berharga Itu cikal bakal Orang minder Tadi logikanya Manusia butuh dihargai Bener ya Manusia butuh diterima Bener ya Tetapi ketika Kurang tuh ya Kurang dihargai Kurang diterima Jadinya minder Oke Tanda-tandanya orang tertutup Gak bisa bergaul Karena dirinya kurang Daripada yang lain Selanjutnya Nah ini ada juga orang yang Praktik yang salah Dari rendah hati Nangkep ya Rendah hati Beda dengan rendah diri ya Natalia, Jessica Ingat ya Segaris bawah ya Rendah diri itu Beda Sama rendah hati Garis bawah itu Terus orang-orang yang minder tuh Biasanya mengasingkan diri Dan gak bisa Kalau sharing aja Diem Kalau lagi sharing Kelompok nintang Kalau retret Orang-orang yang minder Biasanya dia gak nyalain videonya Gue mau bilang Orang-orang yang minder Pasti gak nyalain videonya Haha Nancet ya Jadi Saat ini Haru nyalain video Kalau gak nyalain video Berarti minder Gak bercanda Mungkin lagi sibuk Mungkin belum dandan ya Gak apa-apa Belum dandan Mungkin gak apa-apa Masih pake Roll-rollan gitu ya Malu Kalau dilihat pohalik Jadi Ini Praktik yang salah Merasa Dibilangnya Gue rendah hati Padahal rendah diri Bukan rendah hati Oke Ya ini Punya sedikit sahabat Terus kadang-kadang Posesif sama sahabatnya Terus Apalagi yang lain Menderita Perasaan tidak percaya Oke Saya bacakan dulu ya Teman-teman Takut melakukan suatu tindakan Karena takut gagal Ya Jadi ada perasaan Tidak percaya diri Takut melakukan suatu Karena tindakannya Takut gagal Terus Tapi ada juga loh Ada orang yang Menutupi keminderannya Justru dia Berpenampilan Berlebihan Judis Atau sombong Jadi Gue cuma mau bilang gini Kalau ada orang sombong Itu ada dua kemungkinan Bisa juga dia Apa Kalau sorry Bisa juga dia minder Nangkep gak Ya Jadi kalau ada orang sombong Dia ingin menutupi Kekurangannya dia Dengan Dengan bilang apa Gue baru beli baju Bagus Gue baru ganti Handphone Dia menampilkan Sesuatu Sebenernya dia minder Terus Ini contoh lagi Ada cewek Dandannya menor Berlebihan Sebenernya dia minder Tau gak Nangkep gak Natalia sama Jessica Jadi ada orang Yang dandan berlebihan Sebenernya dia minder Takut orang lain Di bila jelek Ya Ujung-ujungnya jadi apa Sombong Oke Saya mau cerita Yang namanya Alex Juniarto Ini Dulunya adalah orang yang minder Beneran Kenapa Saya kalau Saya dulu Pas-pasan Keluarga pas-pasan Orang tua saya Boleh dikatakan Orang gak punya Tau gak Apa-apa yang terjadi Setiap gue Suka sama cewek Natalia Kira-kira jawabannya apa Jessica Gue mau tanya deh Kalau gue nembak cewek Jawabannya kira-kira apa Jawaban kelise wanita Jawaban kelise wanita Kalau ditembak cewek Jawabannya apa Kamu terlalu baik Buat aku Udah pernah tau Cerita gue Yang pertama Bukan kamu terlalu baik Yang pertama Ude deh Kita temenan dulu Katanya jalanin dulu aja Oke Gue kan punya prinsip tuh Kalau nembak cewek Kayak batu aja Kalau kena air Terus batu pecah ya Natalia ya Kalau batu di sungai Kalau kena air Terus ya Selama pecah kan Gue pegang prinsip itu Kenapa nangis Jadi Bener tuh Gue nembak cewek pertama Jawabannya adalah Itu tadi Jawabannya adalah Kamu Bukan kamu terlalu baik Itu Jawabannya Kita temenan dulu deh Gue tembak lagi dong Jawabannya itu tadi tuh Lu terlalu baik Buat gue Gue tembak lagi Yang ketiga Ini yang paling sakit Lu jadi koko gue aja deh Katanya gitu Jadi koko-kokoan Nangkep Jadi lu nembak cewek yang ketiga Akhirnya gue cuma jadi kokonya dia Ya Ben ya Ben juga pernah ngalami gitu Koko-kokoan ya Koko-kokoan Nah Saya cuma mau bilang Bahwa dulu saya orang yang minta Ya Karena keluarga pas-pasan Nembak cewek ditolak mulu Satu lagi Yang namanya Alex Juniarto ini Kemampuan verbal tau ya Natalia Jessica Jadi aku tuh inget banget Waktu di CC dulu di Canisius Itu Saya Ikut tes penjurusan Tes psikologi Lu bisa masuk IPA atau IPS Ya Saya bukan orang yang pintar Bisa masuk ke IPS doang Dan di dalam tes penjurusan itu Ada namanya Kemampuan verbal Kemampuan verbal itu Adalah kemampuan Berbicara di depan umum Nah Public speaking nih Ini yang saya Saya lagi Laksukan ini kemampuan verbal Dan teman-teman Tau apa yang terjadi Nilai Nilai saya itu Kemampuan verbal itu Di skala 1 sampai 10 Itu nilainya 3 Kebayang ya Nat Kepala 1 sampai 10 Nilai gue 3 Beratakan Betapa jeleknya Kemampuan public speaking gue Pernah waktu gue Kecil waktu SMP Itu diminta Untuk baca puisi Di perayaan natal Wilayah Di rumah gue Di dekat gereja Di rumah gue Yang terjadi adalah Waktu deklamasi Saya bilang Saya lupa Dengan polosnya Bilang saya lupa Karena saya lupa Drogi di depan Lupa deklamasinya Apa Nah teman-teman Yang dikasih oleh Tuhan Seorang Alec Uniatto Adalah orang yang minder Mindernya parah Tapi buji nama Tuhan Seorang Alec Uniatto Yang minder ini Sekarang Dibilang banci mic Kayak Benny itu Banci mic Jadi gak bisa ada mic sedikit Kalau ada mic Kalau gak nyanyi Kotbah Kalau ada mic Kalau gak kotbah Nyanyi Kalau Benny kan masih nyanyi Nah ini Pertanyaannya Kenapa Gue bisa berubah Cerika jawabannya apa Kira-kira Mengalami cinta Rasi Allah Benar Karena gue mengalami Cinta Tuhan Yang luar biasa Roh kudus Yang mengubah gue Ini yang gue bisa Sharingkan Teman-teman Jadi Kalau teman-teman Saat ini mengalami Apa yang namanya Mindernya Kalau ditanya Siapakah aku ini Tuhan Aku adalah orang yang minder Enak gak dengernya Agak enak Bener gak Tapi kalau dibilang Siapakah aku ini Aku inilah anak Kesayangan Tuhan Aku ini biji matanya Tuhan Enak banget dengernya Tapi kalau bilang Gue orang yang sombong Gue Nah teman-teman Ini saya sharingkan Mengenai Minder Ciri-cirinya orang minder Oke Nanti Abis poin-poin yang tadi Gue akan terakhir Akan tutup Dengan Gimana caranya Supaya gak begitu Langkap ya Oke Kedua adalah Perasaan gak aman Insecure Oke Orang-orang ini Berusaha membangun Harga diri Atas kepercayaan Apa Atas kepercayaan Yang salah Jadi orang-orang yang Merasa insecure Gak aman tuh pasti Membangun harga dirinya Terus Tapi atas kepercayaan Yang salah Selanjutnya Orang-orang yang Merasa insecure tuh Pengen banget Mendapatkan penghargaan Dia Mereka mendapatkan penghargaan Karena menjadi nomor satu Pokoknya Mereka merasa Tidak berharga Kalau tidak menjadi Yang paling unggul Bener gak Ya Orang-orang yang insecure Pokoknya Gue harus nomor satu Pokoknya Gue harus perfect Jadi orang-orang Perfeksionis Dengan sekuat tenaga Mereka berusaha Mempertahankan Kedugukan sebagai Yang paling unggul Kalau tidak ada Yang lebih baik dari mereka Mereka akan merasa terancam Gak aman Logikanya gini Kalau Sekarang saya harus Yang terbaik Tahun depan harus terbaik lagi Tahun depan Terbaik lagi Gak boleh ada saingan Kalau ada orang yang lebih baik Perasaannya terancam Gitu ya Terus Satu lagi Orang yang Merasa tidak aman Atau insecure ini Sukar banget Menerima kritik Karena apa Kalau dikritik tuh Menyerang pribadi Dan orang yang Tidak aman juga Suka melemparkan Kesalahan Kepada orang lain Karena apa Kalau misalkan Dia ada kesalahan Dalam diri kita Nilainya minus Kan Nangkep ya Dia pengen jadi orang Yang perfect Yang sempurna Pokoknya Gak boleh orang lain Kalahin dia Contoh di Alkitab tuh Saul Yang selalu melemparkan Kesalahan Kepada orang lain Oke Ini Perasaan Tidak aman Atau insecure Selanjutnya Nah ini Mengejar prestasi Ini juga Perfaksionis Mereka menetapkan Standar Secara Berlebihan Contohnya Pokoknya Gue mesti punya Cewek yang cantik Kayak artis Korea Kayak Siapa tuh Blackpink Blackpink ya Tapi Blackpink kan operasi plastik Gue pengennya Kayak cewek-cewek di Blackpink Tapi Tidak operasi plastik Gue pengen punya cewek Yang cantik Kayak Jadi Orang tuh Yang mengejar prestasi Tidak tinggi banget Terus yang cewek-cewek Juga pengen punya cowok Yang Badannya six pack Badannya bukan one pack Kalau gue sama Benny Udah one pack Sekarang udah nikah Udah anak tiga Udah mulai gendut ya Benny Ada pokoknya Pengen punya cowok Yang perfect Jadi Ada banyak orang Yang Mengejar prestasi Dan ujung-ujung Disombong Terus Mereka Akan merasa tidak berharga Kalau gak penuh Gak bisa dapat Standarnya itu Ya banyak sekali Jadi orang-orang Seperti ini Menjadi perfeksionis Karena selalu melihat Orang lain Seperti dirinya sendiri Ya nangkep ya Ini Mereka tidak Orang yang Orang yang mengejar Prestasi ini Itu ujung-ujungnya Jadi orang yang Perfeksionis Ya mereka merasa Tidak berharga Kalau Standarnya gak nyampe Nangkep ya Contoh nih Gue kalau Pewartanya bukan Benny Kayaknya bukan Standar gue Jadi kalau ikut PD Gue pewartanya Mesti se-level Sama Benny Ada lu yang begitu Ya jangan Ini contoh Bercanda teman-teman Biar gak ngantuk Oke Banyak Yang kemudian Menjadi perfeksionis Yang selalu melihat Kesalahan orang lain Dan dirinya sendiri Oke Terus Yang lain Mengejar prestasi Yang sia-sia Demi rasa Berharganya Prestasi Atau standar Itu bukan Tidak baik Apa yang tidak baik Adalah mereka Tidak berharga Kalau gak Mengenuhinya Nangkep gak Lu mau jadi Orang yang mengejar Prestasi Perfeksionis Ya bukan Hal yang jelek Tetapi Kalau lu jadi Gak baik Kalau lu gak Merasa berharga Kalau Gak nyampe Standar itu Nangkep gak Lu merasa Tidak berharga Kalau standar Lu belum nyampe Itu yang Gak boleh Oke Selanjutnya Berusaha menyenangkan Setiap orang Ini juga Ada loh Orang-orang yang Berusaha agar diterima Dengan menyenangkan Setiap orang Hal ini Menyebabkan Mereka gak pernah Punya pendirian Dan berkompromi Dengan dosa Contoh Ada orang Nawarin Lu udah berhenti Ngerokok Misalkan Misalkan ya Lu udah berhenti Ngerokok Lu udah berhenti Minum Tiba-tiba Lu berusaha Menyenangkan dia Lu berkompromi Dengan dosa Oke deh Iya lagi Nangkep Ada yang begitu ya Ada yang bilang Udah berhenti Ngerokok Tetapi Gue mau menjadi Smoker Sosial smoker aja Padahal udah komit Gue gak ngerokok lagi Ada yang begitu Jadi ada orang yang Berusaha untuk Menyenangkan setiap orang Oke Sebentar Selanjutnya Ini juga Jadinya Kalau kita berusaha Menyenangkan semua orang Jadi ada Munafik Dan sikap Menutupi kebenaran Yang selalu ada Di benak mereka adalah Lu gimana Di mata dia Lu di mata dia Gimana Nyenengin dia Atau tidak Jadi ujung-ujungnya Lu munafik Oke Terakhir Kesepian Di sini banyak Yang kesepian Kesepian belum Punya cowok Gak bercanda Ini Ada rasa Tidak berharga Yang menyebabkan Rasa kesepian Mereka yang Menderita Loneliness Berasa diri mereka Kosong Atau kurang lengkap Tanpa orang lain Ada yang berusaha Menutupi Lonelinessnya itu Dengan bergaul Dengan banyak teman Yang lain Memenuhi kekosongan Dengan punya pacar Tapi jelas-jelas Kedua-duanya Tidak bisa menutupi Rasa kesepian mereka Kenapa Karena Dia tuh Pengen mencari Rasa Dihargai Dan sebagainya Dengan cara yang Tadi Dengan cara yang Salah Dengan cara Banyak bergaul Pacaran dan sebagainya Tapi sebenarnya Ada kekosongan Dalam dirinya Yang gak bisa Dikover Dengan berteman Dengan banyak teman Dengan pacaran Nah itu apa Sebenarnya Perasaan apa Nah ini teman-teman Gue mau jawab ini Bagaimana kita Dibebaskan Dari tadi Minder Sombong Mengejar prestasi Kesepian Dan sebagainya Dan sebagainya Ya Ini kita bisa lakukan Terimalah Kebenaran Allah Allah mencintai kita Tadi Gue ngomong apa Dari awal Allah mencintai kita Kebenarannya Kita di segambar Dan serupa dengan Allah Ya Allah mencintai kita Dan memberikan putih Sebagai tebusan Buat kita Yohanes 3.16 Tadi yang saya baca Ya Teman-teman yang dikasih Tuhan Allah mencintai kita Dan memberikan putih Sebagai tebusan Bagi kita Bukan Atas apa yang kita Perbuat Garis bawah Lu ditebus sama Tuhan Itu bukan Gara-gara lu Berbuat baik sama dia Bukan atas prestasi kita Bukan penampilan Kita Tapi hanya karena Dia mengasih kita Gue suka banget Pake contoh Seperti orang tua Yang mengasih Seorang baik Yang belum bisa Apa-apa Mereka mengasih Bayi Bukan karena prestasi Sang baik Atau apapun Tapi karena Hanya orang tua Ingin mengasih Sama teman-teman Ketika kita Diciptakan segambar Dan serupa dengan Allah Ketika Tuhan bilang Kita ini biji mata Allah Itu bukan Gara-gara Kita berbuat sesuatu Kepada Allah Ya Kebenarannya adalah Tuhan memberikan Semua gift Buat kita Seperti tadi ini Seperti seorang Mama Seorang papa Yang mengasih Bayi Nangkep ya teman-teman Jadi kita sadari dulu Bahwa kebenarannya Adalah seperti itu Kita ini dicintai Allah Segambar dan serupa Dengan Allah Kalau teman-teman Bisa merasakan itu Maka perasaan Inder Sombong Belk Self-image tadi Bisa hilang Teman-teman Kalau teman-teman Menyadari itu Terimalah Kebenaran Allah Allah mencintai kita Dan memberikan putranya Sambil Sudah mencintai Sambil Yohanes 3.16 Nadi memberikan putranya Bukan gara-gara Beni yang Pelayanan kemana-mana Bukan Natali yang Nyumbang orang-orang Banyak Bukan Karena apa? Karena memang Tuhan ingin Mencintai Selanjutnya Berdoalah Agar roh kudus Membebaskan kita Dari kepercayaan Dan gambar diri Yang salah Pertama apa tadi? Terimalah Kebenaran Allah Poin kedua Berdoa Mengontok dengan roh kudus Oke Yang berikutnya Tadi kan terimalah Kebenaran Allah Berdoa Dan terakhir Tinggallah Di dalam kebenaran Kenapa? Iblis itu Terus nih Goda kita terus Dengan memaksudkan Doktrin-doktrin Lu jelek Lu apalagi Lu minder Lu tidak berharga Pasti Nah Iblis dan sekeliling kita Akan terus berusaha Memaksudkan Kembali kepercayaan Dan gambar diri Yang salah Oleh karena itu Maka penting Bagi kita Untuk tinggal Di dalam kebenaran Dan membaca Firman setiap hari Dan juga Lingkungan Saudara seiman Yang sudah mengenal Kristus Akan menjaga kita Dari keserangan Iblis Jadi Ini gue suka Poinnya Gimana kita tinggal Dengan kebenaran Gimana supaya Setan Gak lorain kita Ikut komunitas Contohnya Ikut Yud Nih Kage Itu dari salah satu Baca firman Setiap hari Ikut PD Dan sebagainya Gue tadi lihat Gue tadi lihat Ada tamu Dari Pademangan Satu Bener ya bro Tadi ada Pademangan Satu Siapa Inget aja Bro Bener kan Bro Inget aja Bro Oke 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 Nah Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Ini salah satu cara Supaya kita Bisa kembali lagi Who am I Bad self image yang negatif Tadi Menjadi apa Who am I yang positif Gambaran Yang sekitar dengan Allah Gambaran yang positif Teman-teman Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Sudah Share screen ya Gue mau tutup Gue jangan dipin dong Aduh Gue tuh kalo dipin tuh Suka Grogi gitu ya Oke Gue mau tutup dengan kesaksian Gue Kesaksian gue Temanya Judulnya adalah Buaya Tuh Mungkin teman-teman Ada yang sudah pernah Kalo Kena utara tuh Yuda masih udah denger Sharing gue Gue mau cerita Mengenai Alex Buaya Gitu ya Gue bilang gitu ya Gak-gak Ini cuma bercanda Gue cuma mau cerita begini Gue bertobat tahun 94 Ya Gue ikut SADR pertama Tahun 94 Dan puji nama Tuhan Sampai detik ini Kolek masih stay di pelayanan Ya Dari tahun 94 Sampai sekarang pun Jatuh bangun dalam pelayanan Dan awal-awal Kolek pelayanan tuh Bukan jadi pewarta Bukan jadi pengajar Saya awal-awal tuh Cuman angkat-angkat Jadi apa Angkat-angkat perlengkapan Angkat-angkat karpet Gitu ya Jadi usher Shalom Dan sebagainya Itu awal-awal Dan puji nama Tuhan Di tahun 2000 Jadi tahun 94 Ke tahun 2000 Udah cukup lama ya Gue lulus dari Atma Jaya Tahun 99 Ya Kebayang ya Kuliah tahun 93 Tahun 99 Lulus gratis Gue masih wabadi Ketauan banget Oonnya Gue baru lulus tahun 99 Dan di tahun 2000 Pelan-pelan Gue sudah mulai Untuk membawakan firman Untuk membawakan firman Dimulai dari PD Gue sendiri di Atma Jaya Jadi gue sudah mulai Sharing firman Waktu itu belum Terorganisasi seperti sekarang Yang pewarta Harus ada di dalam buku Dan sebagainya Waktu itu masih Ya pokoknya Berani bawain firman Ya bawain Ya tahun 2000 Gue sudah mulai Keuwartaan Oke Sampai di tahun 2004 Gue diminta Untuk bawain SADR SADR PDOMK Ya gue sebut lah PD-nya di daerah Jakarta Barat lah Pokoknya Pada waktu itu Gue berangkat Sama dua sahabat gue Ya Kalau si Yuda pasti tahu Filip lah ya Gue sama Filip dan Yangsen Dua-duanya orang Pendemangan Jadi gue bertiga berangkat Ke isi SADR Di sana Dan teman-teman tahu Apa yang terjadi Sampai sana Ternyata gue gak Satu tim Jadi ngundangnya Bukan gue doang Bertiga Ada satu lagi Pengajar yang jauh lebih senior Teman-teman Ya Dan Ketika gue sampai sana Gue istirahat Sampai sana gue istirahat Gue tidur-tiduran sebentar Tiba-tiba kamar gue diketok Tok-tok-tok-tok Terus gue pura-pura tidur Kenapa? Karena pertanyaannya Bisa ketemu Koalek gak? Koalek Gue bisa dimintain Tolong gak Jadi figur basu kaki Gue langsung begini nih Gue langsung Wah Dari jauh gitu kan Gue gak mau Kenapa? Gue paling gak suka Jadi figur basu kaki Kenapa? Figur basu kaki itu Pasti ingus Beleweran kemana-mana Nangis-nangis Dan sebagainya Gue paling gak suka Bersanjuara Gitu kan Gue bilang Nah Si Filip temen gue Dengan polosnya bilang Wah Koalek kayaknya gak bisa tuh Jadi figur basu kaki Kenapa? Karena apa Koalek yang bawain sesinya nanti Wah Padahal kagak janjian tuh Gue padahal Jadi pintu-pintu temen gue bilang Bahwa Oh Koalek yang bawa sesinya Temen-temen Lega gue Akhirnya gue gak jadi figur basu kaki Tau dong Jadi figur basu kaki cowok tuh Jadi mantan cowok Koko Apalagi tuh Bapak Lah gitu kan Nah temen-temen Akhirnya Setelah dari kamar gue Ini panitia Ke kamar samping gue Dan di kamar samping gue Dengan jelas Hal yang sama Diminta Ci 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 Cici Boleh gak Jadi figur basu kaki Jawabannya kira-kira apa Jawabannya adalah Cici itu dengan santai bilang Jadi Keledainya Tuhan Yesus Itu sudah tugas saya Saya mau banget Dia bilang Saya bersedia untuk jadi figur kakak Oma Mama Itu Dalam hati gue Ketika gue denger itu Gue langsung kayak digaplok sama Tuhan Gila lu Baru sombong banget lu Itu ada pengajar yang jauh lebih senior dari lu Gue sebut namanya Patricia Hasni Ci Patris pun sama Kesaksian pernah Kesaksian ini juga gitu ya Jadi Ci Patris Bilang dengan santainya Bahwa jadi keledainya Tuhan Yesus Itu tugas saya Tetapi kita bertiga Dengan sombongnya Baru awal-awal Jadi pengajar aja Udah nolak gitu kan Maunya yang apa Tampil di depan gitu Nah temen-temen yang terjadi adalah Waktu gue bawain sesi itu Gue berasa kering Kambar Untung temen-temen Peserta gak ngerasa itu Singkat kata Malemnya gue doa Sama Tuhan Tuhan Kalau Ci Patris Mau jadi keledainya Tuhan Yesus Gue juga mau jadi keledainya Tuhan Yesus Natalie Jessica Elva Johan Kalau doa hati-hati Kalau doa minta pasangan hidup Minta naik gaji Kayaknya lama banget Tapi kalau lu doa Yang membentuk karakter lu Yang mengubah bad self image lu Gambar diri lu yang jelek Lu doa cepet banget Tuhan Kabuli Kenapa Setelah Gue doa seperti itu Tuhan kalau Ci Patris Mau jadi keledainya Tuhan Yesus Gue juga mau Gue baru nyampe Jakarta Jadi retetnya di Di Cipita Waktu itu Cipita Bawu Kapaparung Besokannya Hari Minggu Gue nyampe Jakarta Senennya Ditelepon temen gue Ini ada anak dekenat utara Di sini Anak pada bang Jadi waktu itu Dekenat utara itu Mengadakan SHDR 6PD Kebayang ya SHDR 6PD Pesertanya katanya Hampir 300 orang Anak panitia 400 orang Waktu gue ditelepon Kualeks Tolong dong Bantu kita Gue udah GR aja tuh Nat Jessica Tau gak GRnya apa Bawain sesi Bener ya Udah GR Gila Kualek bawain sesi Ternyata apa Kualek Itu kan pesertanya 300 orang Gue minta tolong Kualek Lu bisa tolong Bisa antar Jemput Romo Gak Langsung Gue langsung pikir Doa gue Jadi keledainya Tuhan Yesus Sama dengan apa Antar Jemput Romo Ini jawaban Doa gue Langsung gue bilang Gue bilang Iya Teman-teman Apa yang terjadi Ketika gue bilang Iya Begitu banyak Permintaan Pelayanan Bawain di PD Di momen yang sama Dengan retet itu Nangkap Ketika lu bilang Iya Udah komit Tiba-tiba Ada yang Kualek Bisa bawa Di tanggal ini Tidak Itu tanggalnya Tanggal itu Retet Jawaban gue Iya Apakah enggak Enggak Dah Kan udah komit Mau ngantin Jemput Romo Nah Sikat kata Akhirnya gue berangkat Di Turet Jam 6 pagi Gue udah jemput Romo Kulman Waktu itu Romo Kulman Masih hidup Sekarang sudah meninggal Itu di surga Sama Tua Yesus Romo Kulman Jadi Waktu gue jemput Romo Kulman Sama di Kleder Jam 6 pagi Romo Kulman Masih pakai Kelana pendek Gue nyampe sana Romo Ayo berangkat Saya masih jemput Tiga Romo lagi Saya bilang Pagi benar Katanya Saya sarapan dulu Aduh Romo Cepetan Romo Yaudah Saya pakai baju aja Jadi enggak sarapan lagi Romo Gue bentak-bentak Waktu itu Nah teman-teman Habis itu Saya jemput Romo Dimana Habis jemput Romo Kulman Saya jemput Romo Di Kelabagading Saya jemput Romo Di Pademangan Saya jemput Romo Di ini Di Kestelamari sana Di Muara Karang Berangkat ke Punca Sampai sana Jam setengah satu siang Karena macet Sampai sana Teman-teman Apa yang terjadi Wah sampai sana Kualek-kualek Bawain sesi berapa Aduh Johan Jessica Rasanya kayak Sakit itu disini Ketika gue nyampe sana Gue cuman antar Jemput Romo Tiba-tiba ditanya Kualek-kualek Bawain sesi berapa Gitu ya Gue mau jawab Sesi gundulmu Gitu kan Cuman Ya gimana Akhirnya gue bilang gini Gue gak bawain sesi Gue cuman Nganter jemput Romo Teman-teman yang dikasih Lihat Tuhan Ceritanya belum selesai Ya Pencurahan Apa Ceritanya tuh Ketika Sesi antar jemput Nah ceritanya kan Gue bilang tadi Di retret yang pertama Gue gak mau jadi apa Jadi Basu kaki figur Dan teman gue Dengan congornya Dengan congor Dengan toak Di depan Gitu ya Ya si Itu tau lah Siapa si Yuda Bro Riko Bro Riko Riko Arifano Ya Bro Riko tiba-tiba Dengan lucu Dia bilang Ini Cocok banget nih Buat figur Basu kaki Buat mantan-mantan Cowok Gitu kan Yang suka diduain Cowok Yang buaya Alex mukanya buaya Cocok banget tuh Muka buaya Dia bilang Alex muka buaya Cocok banget Jadi figur Basu kaki Buat cewek-cewek Pake dia tuh Pertanyaannya adalah Gue bisa gak menolak Itu dipake toak Di depan Paling bisa gue Mumpet kan Gak bakal bisa Teman-teman Nah itu dengan santai Teman gue bilang Alex mukanya buaya Jadi di dekenat utara tuh Ada dua Alex Yang satu namanya Alex A Yang satu lagi Alex Buaya Terkenal banget Alex Buaya Nah teman-teman Itu pesertanya 300 orang Itu mungkin 200 lebih Itu cewek Dan gue kebagian Di basu kaki Itu sampai masuk Angin gue Baju gue Udah basah Semua Aduh gue Sampai gak terhitung Gak terhitung Dinginnya Pada waktu itu Pertanyaannya Apa yang gue Gak suka Tuhan paksa Selanjutnya STDR sudah keren Ya pencurahan roh Waktu Jansen yang pimpin Wah luar biasa Bagus banget Umat apa Peserta banyak di jamah Biasanya kalau anak-anak muda Habis pencurahan roh Bikin pede besar ya Bikin celebration gitu kan Dan kebeneran Celebration itu Yang tugas siapa WL-nya Namanya Alex Juniato Dan Ladies Gue berdua Sebenernya diminta Untuk jadi apa WL Eh Romo Kulman Teman-teman Bikin gara-gara Kenapa gue bilang Romo Kulman bikin gara-gara Dia bilang sama Panitia Saya mau pulang duluan Jadi Saya mau pulang duluan Teman-teman Terus Dia bilang kan Sama Panitia Terus Panitia bilang Oh Si Riko Dia bilang Lek Itu Romo Kulman Lu pulang duluan Gue tugas Gue tugas WL Udah Kasih yang lain aja Lu antar Romo Kulman Tadi Ngoce lagi Teman-teman Yang dikasih oleh Tuhan Saya langsung sadar Ternyata Seorang Alex Juniato Tidak boleh tampil Di depan Bener Karena apa Ketika lu tampil Di depan Maka ada kesombongan lagi Nanti Ketika orang Muji-muji lu Ketika orang Nanti muji-muji lu Akan ada kesombongan lagi Dan gue sadar itu Akhirnya gue pulang Sama Romo Tiga Tiga Apa Empat Romo Dan ada beberapa susten Dan sampai Di Jakarta Gue antar itu Romo Satu-satu Jam sembilan malam Baru nyampe Romo yang di Muara Karang Dari Muara Karang Pulang Pulang ke rumah Gue di Cawang Tiba-tiba Ada tetesan air mata Keluar Dari mata gue Tanpa gue sadari Gue cuma bilang Tuhan terima kasih Karena Tuhan Sudah bentuk Karakter gue Tuhan sudah Perubah Bad sentiment saya Orang yang sombong Menjadi Ya Kebalikannya Teman-teman ya Ketika Gue mengalami itu Gue meneteskan air mata Mungkin orang lain Tidak Melihat Pelayanan saya Saya bilang Tapi Saya cuma mau bilang Aku tulus Untuk mencintai Dan melayani Tuhan Nah ini teman-teman Sedikit Sharing penutup Semoga menguatkan Semoga berkenan Bahwa Kalau kita Mau punya Apa ya Mempunyai Self image Atau mempunyai Pandangan Dalam diri kita yang positif Tadi Poin-poin tadi Kita lakukan Kita juga harus berserah Kepada Tuhan Kita minta sama teman-teman Oke Thank you Teman-teman Terima kasih Udah lho kan Udah sepuluh Tuhan memberkati Kita semua Amin